Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri pembukaan serta meresmikan kejuaraan Wali Kota Cup Open BMT XCO yang diselenggarakan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ajang promosi bagi Hutan Kota Muhammad Sabki. Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri serta meresmikan kejuaraan Wali Kota Cup Open BMT XCO yang diselenggarakan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki pada Sabtu 11 April 2022 pagi. Dalam kata sambutannya, Pasha menjelaskan jika kejuaraan Wali Kota Cup Open BMT XCO ini diselenggarakan tanpa menggunakan dana APBT akan tetapi berasal dari pihak sponsor. Pasha juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus diselenggarakan seterusnya dan dapat menjadi promosi bagi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki ke depannya. Sementara untuk para pemenang Wali Kota Cup Open BMT XCO diharapkan, juga dapat mengikuti event yang lebih besar lagi pada skala nasional. Taman Kota Muhammad Sabki, Taman Hutan Kota Jambi Open Cup MTB 2022 dalam rangka hari bulan tahun publika Kota Jambi hari jadi tanpa pilih akibatnya. Kejuaraan ini, kejuaraan Open diikuti dari kebagai provinsi, ada Sumatera Barat, ada Sumsel, dan juga dari Sumatera Entara, dan juga Bubble ada juga disini, dan dari Jawa Barat juga itu disini. Total hadiah juga dikaitkan ratusan juta, dan ini kegiatan tidak menggunakan dana APBD, tetapi atas partisipasi panitia dan berhubung oleh sponsor-sponsor. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan sponsor yang telah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, para pemenang nanti akan mengikuti event-vite yang lebih besar lagi, dan kita berharapkan bahwa kegiatan ini tidak ada kegiatan, tidak ada kecelakaan dan lain sebagainya, eksiden dan berlangsung dengan lancar. Itu berharap tidak. Oke? Iya. Ya, cukup? Kenapa? Kenapa kegiatannya tidak ada di sini? Ya, kenapa ada di sini? Karena memang ini kegiatan MTB, dan satu-satunya venue yang sudah memenuhi syarat adalah venue di sini, dan ini ada venue alam ya, venue alam di Taman Usam Mama Sapi ini, dan sudah disurpi juga oleh isi provinsi maupun isi kota juga, tidak memenuhi syarat untuk diadakan kegiatan MTB ini. Dan juga venue ini salah satu venue yang unik ya, jadi mungkin kegiatan MTB tetap akan dilaksanakan di sini juga. Jadi kita bakukan ini menjadi venue untuk MTB. Hadapun kejuaraan MTB XCO ini terbagi menjadi tujuh kategori yakni Men Elite Open usia 19 hingga 29 tahun, Men Elite Lokal usia 19 tahun, Women usia 19 tahun, Men Junior usia 17 hingga 18 tahun, Master A usia 30 sampai 39 tahun, Master B usia 40 hingga 49 tahun. Kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup Open BMT XCO ini akan ditutup pada Sabtu sore, dengan pemberian hadiah langsung oleh Wali Kota Cambi kepada pemenang lomba. Sandi, Tindamarni, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!